Jajaran kepolisian daerah Kalimantan Selatan akan menggunakan kain motif sasirangan sebagai seragam harian selain dari seragam resmi kepolisian. Seragam motif kain sasirangan ini rencananya akan digunakan oleh anggota Reserse dan Intel pada hari Jumat. Langkah polda ini sebagai upaya untuk mendongklak perekonomian di sektor UKM, perajin sasirangan di Kalimantan Selatan yang lesu akibat pandemi COVID-19 saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan bahan kain sasirangan, Kapolda Kalimantan Selatan Irjenpol Niko Afinta bersama Wakapolda Kalimantan Selatan Brikjenpol Agung Budiono mengunjungi langsung perajin sasirangan di kawasan Sungai Jingah, Banjarmasin. Dimana saya merasa bahwa budaya lokal itu patut kita banggakan. Salah satu bentuk budaya lokal yang kita pakai di baju sadari adalah batik sasirangan. Dan saya akan mendukung budaya lokal batik sasirangan ini dengan memerintahkan seluruh anggota Reserse dan Intel setiap hari Jumat dalam satu bulan memakai batik sasirangan. Kemudian kalau sudah anggota memakai, nanti istri dan keluarga tentunya juga tertular memakai ini. Dalam budaya lokal ini banyak juga makna yang tersirat dalam setiap pola-pola yang dibentuk, yaitu pola kehidupan dalam tanaman sehingga kita juga sebagai manusia juga bisa memberikan kegunaan bagi yang lain. Polda Kalimantan Selatan juga menebar aksi peduli kepada perajin sasirangan di Sungai Jingah, Banjarmasin dengan menyerahkan bantuan sosial secara simbolis berupa paket sembako dan masker. Terima kasih telah menonton!